Halo guys Kembali lagi di podcast saya dulu Nah bersama saya Sabil Dan aku Mai Maro Siapa nama-nama? Aku Ai Nah Ai ini Saya kenal dia Waktu keliling di Wonosobo Kita ketemu di Brunei guys Di Brunei Boleh dong cakap-cakap layu Brunei-nya Jawa Tengah Iya Jadi Pada kesempatan ini tuh Kita mau ngomongin tentang Wonosobo Yap, betul banget Wonosobo tuh dimana sih tempatnya? Wonosobo tuh ada di Jawa Tengah Jawa Tengah Tengah-tengahnya Jawa Tengah tuh Wonosobo bener Kalau menurut aku Wonosobo tuh terkenal dengan Dieng kan? Betul banget Walaupun Dieng ada Diengnya Ke Banjar Dan lebih besar Wilayah yang masuk ke Kabupaten Banjar Negara Tuh guys Tapi Kenapa kamu betah di Wonosobo? Sejuk Murah Kehidupan Gak ada mal Jadi gak borok Enak ya? Pokoknya disana tuh Apa ya? Makanan Enak Semuanya cocok sama lidah Yang paling utama sih Karena sejuk dan air ya Kalau aku Kalau aku karena tipe orang Yang paling utama itu Sejuk Gak panas Dan airnya tuh seger Jadi Sebenernya guys Saya tuh sebenernya Tertarik banget Tama Wonosobo Karena apa? Saya tuh mau bikin program Tiga wanita Jirbab lah Wanita Jirbab tuh Jalan-jalan Dari Indonesia Hijabers gitu Ntar ceritanya Traveling Nah saya mau bikin Travelingnya itu Dari Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kira-kira Dari Jawa Barat Nah Kira-kira Kamu ada gambaran gak? Mau bikin kayak gimana sih? Itu biar tuh Cewek-cewek itu Jalan tapi gak biasa Sebenernya Gak mesti Apa? Jalan tapi gak biasa Terbang Oh iya bener Jalan tak gak biasa Terbang aja loh ya Sebenernya Kalau Itu Kayak yang ada di Traveling-traveling Biasanya gitu ya Cuman kalau itu kan Nge-flow yang Jalan terus gitu ya Jadi Tujuannya cuma Satu tempat Satu wisata aja Enggak kan? Sudah Jadi selain wisata Paling gak Dia tuh harus Menunjukin Kalau dia itu Sholat Atau beribadah Atau enggak Di tempat-tempat Tapi kalau Bang Sabil Pengennya di Alam gitu Alam Oke 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 Kebetulan Kalau misalnya mau lewat Wonosobo tuh Yang paling banyak Kayaknya di Daerah Wonosobo Juga banyak Sebenernya Kalau mau kayak gitu Tinggal plan aja sih Mas Sabil Jadi artinya Mau dari Jawa Barat tuh Di plan dulu Di list dulu Mau yang mana aja Gitu tuh Kalau yang Wonosobo Orang kemarin juga Mas Sabil kan sempet nih Main ke Wonosobo ya Mulai dari yang Perkebunan Teh Teh-teh gitu Terus juga Pegunungan Terus juga ada Yang Telaga Disana Banyak dan sekarang Itu bagus-bagus Banget sih Yang aku kemarin Sempet Kayak kebayang Ada yang cocok Tempat itu satu Namanya Padang Savana Di Wonosobo? Yap Sebetul Jadi ada Padang Savana Gitu Itu naik Emang gak bisa sih Gak bisa diakses Mobil Ataupun motor Jadi itu emang harus Naik turun Gitu Jadi kalau misalnya Bawa Kalau traveling Itu kan Memang pas banget Cocok banget Kamu gak pernah kasih itu? Pernah dong Sebenarnya tuh Walausobo tuh Banyak banget Ada yang Danau warnanya Hijau Keren banget guys Apa namanya? Itu telaga warna Jadi kalau misalnya Nanti di Kalau panas Jadi warnanya Apa Kalau dingin Jadi warnanya Apa Gitu Mantep banget Ini dinamain Telaga warna Guys Itu Itu ada di Dieng Terima kasih Terima kasih Sekarang aku mau nanya Jalan di Wonosobo Kemarin tuh Udah mulus-mulus PHJD tuh 10 titik Aku masih Apal 10 titik 10 titik Ada jalan baru Itu berkat Berkat pemerintah Sekarang Dan kamu juga Jangan lupa Dan saya Yang harus Puntang Pating Kesana Kesini Luar biasa Jalannya Emang udah Sebagus Dan semulus Pokoknya Kalau kita ke Dieng Dari bawah Udah jalannya Demulus banget Pokoknya Dari arah Mana aja Sekarang udah Enak Jadi kalau Dieng Juga udah Oke Dari Magelang Udah oke Dari Purwokerto Udah oke Serba oke lah Sekarang udah Alus semuanya Dan dari Jogja Juga udah oke Bagi kalian yang di Jogja Mau ke Wonosobo Sebenernya udah cepet ya Cuman Sampai 2 jam Nyampe sih Ya udah aja Pakai buruk Tuh ya Lebih Tidak lah Lebih Ya 3 jam 3 jam lah 3 jam Itu Kalau udah keluar Dari Magelang Cepet Sampai Ke Magelang Itu kan Karena biasanya Jalan padet Tapi kalau masalah Enak apa enggak Jalannya sih Enak banget 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 Cucar Bagi kalian Yang pengen punya Ngetrip beda Jangan Hanya cuman Ke Jogja Magelang doang Coba di Wonosobo Betul banget Yang dingin Yang sejuk Cuman mohon maaf Lahir dan batin Di Wonosobo Gak sekumpet Kayak di Jogja Gak gitu ya Udah make Dih Hotel Hotelnya Hotelnya Cuma beberapa Doang Tapi sekarang Banyak banget Kayak Cottage Villa Glemping Yang kemarin Kita Kesana Kalau kemarin Kita ada Di The Moby Di Kebun Teh Jadi kita Kalau misalnya Mau keluar Dari Glemping Itu bener-bener Pemandangannya Teh Dan ada Gunung Ada Gunung Cilik Gunung Kembang Gunung Sindoro Jadi kalau Ada salah satu Area Glemping Tempat Glemping Itu emang Viewnya bagus banget Jadi kalau misalnya Kita keluar itu Kayak ada Gunung Kembar Jadi antara Gunung Sindoro Sama Gunung Kembang Itu bener-bener Kayak Kembar Kayak Kembar Itu cuma di Satu spot aja Cuma ada di Salah satu Namanya Si Kembang Glemping Terus kita Ke sana gak Mesti naik Mobil biasa Ada mobil-mobil apa Empat kali empat ya Mobil-mobil jeep gitu ya Iya Jadi disana juga ada Paket-paket Trip Glemping Plus sama Jeepnya itu juga Jadi muter-muter Ada di telaga Bedakah Kita bisa lihat Ikan-ikan Ikan-ikan Terus gue mau ngomong nih Aku tuh pengen banget Nonton Festival Lampion Dieng ya Itu apa sih Setiap hari apa sih Nah Itu biasanya Di setiap Agustus ya Di bulan Agustus Karena diambil Di bulan yang lagi Dingin-dinginnya Dan aku pengen banget tuh Ikut event itu Sampai aku masuk Ke ambulan Karena aku gak Kewan dinginnya Itu minus berapa ya Minus Pokoknya Eh minus 5 Atau minus 6 Kalau gak salah ya Pokoknya segitu lah Pokoknya dingin banget Sampai itu bener-bener Banyak banget Yang hipo ya Gak kuat dingin Ya makanya Kalau misalnya mau Ke DCF Itu yang paling utama Makan yang banyak Bajunya yang Anget-anget tuh ya Harus pake Kut-kut yang Baju-bagi yang Persiapan dulu Guys Jangan lupa Bawa pasangan kali ya Kalau kita yang pingsan Ini Paling utama Ini makanya Kalau misalnya Gak punya jaket Yang tebal Ada pacarnya Gitu ya Misalnya kita Pingsan Biar pacarnya Yang gampang Gitu ya Gitu sih Itu biasanya di bulan Agustus Mas Abil Agustus Biasanya di bulan Agustus Cuman Gak setiap tahun Itu DCF ada Iya Kemarin sempet gak ada Itu gara-gara bisa Karena Gara-gara apa ya Bupati ya Kayaknya Itu mungkin Pemerintahan yang Kurang support Ataupun yang lainnya ya Jadi kalau DCF itu Untuk tahun kemarin 2023 Emang gak ada Tapi kemarin terakhir 2022 Masih ada 2022 itu masih ada Terus Ngomongin Tentang Negeri di atas awan Kenapa sih Namanya negeri di atas awan Kenapa disebut Negeri di atas awan Karena Di daerah sana kan Berkabut ya Tebal gitu Jadi Antara Rumah Biasanya itu Kalau kita buka pintu rumahnya Depan udah gak kelihatan Karena kabut Setebal itu Jadi makanya disebut Negeri di atas awan Makanya banyak banget tuh Ya vila-vila Kalau misalnya Mas Abil cobain itu Ada di Salah satu Sikunir Tau gak Bukit Sikunir Besok kesana ya Kamu orang Jakarta Kebiasaan Lihat gedung sih Jadi Disana tuh ada Yang namanya Bukit Sikunir Itu juga Vila-vilanya Homestay-homestay yang di atas sana tuh Emang menurut kita tuh kayak Buka pintu tuh ya Kita mau kemana nih Karena udah awan semua Kabut Tebal banget Tebal banget Ada juga yang namanya Sikapu Itu juga kayak gitu juga Jadi Emang kenapa disebut Negeri di atas Awan Satu Karena dataran tinggi itu Dua Karena Kabutnya yang tebal Jadi nganggepnya tuh Orang nyebutnya Ngapang Negeri di atas awan Aku kayak berada di atas awan Nih Gak ngeliat bawah-bawahnya Gitu Pokoknya emang Di Indonesia kayaknya Saya udah travel ke seluruh Indonesia Hampir seluruh Indonesia Nah menurut saya Hampir seluruh Indonesia Dan menurut saya Monosobo ini adalah Salah satu Kota yang berkarakteristik Dan juga Berkesan bagi saya Gak tau kenapa Mungkin gunungnya Kalau ngatul saya Iya mungkin Tapi gunungnya itu emang Awannya Bromo Punya karakteristik Iya Sama Nah ini dia ini Punya karakteristik Yang beda guys Tapi ini mas abilnya Kalau aku ngerasa tuh Monosobo Kalau masalah wisata alamnya Tuh udah komplit Udah Karena apa Kawah ada Kawah ada Kawah ada Telaga ada Ada ya Sekalipun gak ada laut Mirip-mirip Ada waduk Ada Kebun teh ada Kebun teh ada Gunung ada Bukit-bukit banyak Apa lagi kan tuh Jadi kalau Wonosobo tuh Sebenernya Buat wisatanya tuh Udah Sektor wisatanya Udah ngedukung Semua Dan sekarang juga Untuk wisata-wisata Di Wonosobo tuh Perkembangannya Udah pesat banget Jadi Yang tadinya Ke kawah Sikidang Tadinya kita Ngerasain Cuma dari sini nih Kita berdiri disini Kawahnya disana Cuma lihat bisa Dari jauh aja Sekarang udah dibangun tuh Jembatan kayu Jadi udah Mengelingkernin kawah Sikidangnya Jadi kita bisa Jalan-jalan Di atas kawah-kawahnya Gitu Ya gitu guys Jadi bagi kalian Yang udah punya alternatif Mungkin Jawa Barat Udah biasa Bandung Ciwide Segala makin Cobain Udah biasa Udah biasa Cobain Wonosobo Betul banget Walaupun Jogja juga Sama aja sih Pegunungan Terus Pantai Ada pantai Ada semua ya Cuman kan Untuk Khusususnya Di Wonosobo itu Mau Di pusat kotanya Aja udah dingin Udah sejut gitu kan Enaknya udah seger Gitu loh Apalagi Kalau kita naik-naik Ke puncak gunung Tinggi Tinggi sekali Sip Tuh Guys Makanya besok Mas Abil tuh harus di play tuh Kemarin yang aku main Ya ntar Ntar kita liat puter-puter lagi Video-videonya Semua kita Sekarim Itu kan Itu harus di Jadi ntar kita insert Gambar-gabarnya guys Sambil liat Gambar-gaman Pemananya Indah Yaudah Sampai disini dulu ya Ngobrol-ngobrol kita Tentang traveling Di podcast aja dulu Sampai ketemu lagi Dadah Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton